Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemaklukan. Ya ada pemaklukan. Jadi khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikhroman li rektor jadi rambut gak kelihatan. Lalu kenapa ada hadis Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu hanya bisa dinikmati oleh para santri. Di pesantren-pesantren. Itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi alhamdulillah berkat UII ngaji bareng. Kita bisa menikmati hari ini mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai sohibul baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu Yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti dinyalakan. Mesti pikirannya orang itu ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah bawaan orang dipanggil atasan itu grogi. Maka Allah ngentikan yang rilek. Kamu bawa apa? Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Uang kita manusia saja tahu yang dibawa Musa itu apa? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufasir, banyak ahli hakikat yang berpendapat. Apa itu menghilangkan groginya Nabi Musa? Sehingga tanya yang ringan, ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Weh sarapaan. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatuwa. Saya jamin itu. Apalagi tanya saya kenapa bus terlambat? Mulai saya pulang. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu. Jadi ini bukan gojlog. Supaya jadi orang yang dekat Allah. Jadi ditanya. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat kusti. Tak pakai. Menggembala kambing. Tak pakai ini itu. Masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu. Kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup. Dan masih ada lagi yang lain-lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf. Diterima enggak laporan lain-lain itu? Ini teman saya lama ya. Saya di UI itu sudah lama. Cuma inginnya dikenal Allah. Tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot. Saya dulu dari Anuprofesor Zain itu mulai tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya. Kekontraan saya. Karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali. Tidak ingin dikenal rektor. Badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu. Bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepengennya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya. Disuruh kenal rektor. Kenal badan wakaf. Jadi. Ini ada pemaklukan. Ya ada pemaklukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi. Saya artinya gini. Saya disini itu soybulbat. Jadi tadi. Mas. Masdi itu keliru. Kalau nanti saya ngisi. Sisa ini soybulbat. Nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu. Maksudnya. Karena. Tuan rumahnya saya ya Pak Warna. Ini tamu ya. Tapi ternyata pemaklukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir. Di antaranya itu dikenal namanya. Tanah Zulatul Maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan. Tentu tidak pernah menghudang kita. Tidak pernah merasa dikasih. Karena semuanya itu milih Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amat. Siapa yang mau menghudangi saya. Allah itu tentu tidak butuh hudang kita. Karena semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal. Merasa superior. Merasa heroik. Saya mau menghudangi Allah. Saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir. Allah ni'mal maulah ni'mal nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya. Intan suruh woha. Jika kalian menolong Allah. Tentu tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu Tanah Zulatul. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya. Untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fanak. Kenal Allah. Saya juga ikhlas turun derajat. Kenal rektor. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Biar saya pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sateli, Pak Asjunet. Saya ini sudah daftar. Imin jadi resi lah. Saya sudah enggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah enggak ngaji. Satu hari minimal ngaji empat kali. Ngaji feke yang saya sering itu feke. Karena bahasa memang ahli usul feke. Dulu pertama Profesor Zenning libatkan saya. Saya ini cerita ke Mas Matsti itu. Gara-gara beliau itu profesornya itu sastra. Adab. Di Al-Azhar itu adab. Nah karena jurusannya ada. Beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak feke juga. Dan beliau cari ahli feke. Singkat cerita. Entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah kenapa kita butuh feke. Tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adat. Karena ada tafsir atau feke dalam Quran. Yang mau gak mau harus di fekekan. Misalnya begini. Wa'an tajma'u binal uhten. Kamu gak boleh menekai sekaligus mbak dan adiknya. Atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran. Maka berarti apa boleh menekai misalnya Sri dengan bulinya. Sri dengan budinya. Padahal gak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya menghentikan wa'an tajma'u binal uhten. Sebab itu zaman Rasulullah s.a.w. itu nambai wala binal mar'ati wa'am matiha. Wala binal mar'ati wa'kholatiha. Juga gak boleh menekai Sri dan budinya. Atau Sri dan bulinya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa'jadatihah. Karena kayaknya itu gak usah dilarang ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu menekai perempuan umur 17 terus minat mbaknya umur 70. Lalu itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat gitu. Tapi kalau bulik kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17 buliknya cantik umur 30. Minat gak? Jadi artinya butuh dilarang untuk untuk tidak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah? Ngomong kok ditakok. Ngomong kok ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga seorang bojonegoro. Dulu pendariahnya profesor sini juga. Artinya andekan gak ada usul feke ini mimbabi itlaki bakti wa'radatil kol. Meskipun usul feke itu yang mengindu ilmu bala lo ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut benal ukhten artinya diganti benal makhrumen. Jadi ukhten itu ibarotun atau itlakul ba'di yaitu ukhten mewakili kata makhrumen. Dua perempuan yang punya hubungan makhrum tidak boleh dinekah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafat-lafat yang ada makhlufnya. Itu kita jaga. Baik itu secara keilmuan maupun secara feke. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknatih Allah. Di antaranya diteruskan. Lalu misalnya secara penelitian gak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kerap. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian dimana manusia itu dirubah jadi kerap. Mau gak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya bala lo. Itu orang Jawa itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kerah. Orang gak sopan itu katanya kayak kerah. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kerah. Artinya dalam ilmu tasbeh, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut K, seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang sumum bukmun om yun. Orang kafir itu sumum, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi sangking gak pernahnya mau mendengar kebenaran. Di redaksiknya sumum, bukan kas sumi tapi sumum. Begitu juga dibak madah memuji. Kalau orang agak ganteng. Mungkin kalau saya muji mas-mas dia hanya kalkomar. Muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun. Anta Samson, antah Bedron. Karena gantengnya kelewat. Sehingga kaf tasbeh sepertinya itu dibuang. Nah, andekan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kerah di era itu. Andekan itu gak ada, kita sendiri juga gak tahu. Kita masih bisa nganalisis dengan teori bala wadah. Di wajah alamin humul kirodata, ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kerah. Tidak berakhlat, tidak beretika, tidak bermoran. Ini pentingnya ilmu bala wadah. Sehingga kita gak perlu mengharuskan orang berkeyakinan. Dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kerah. Nah, misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata. Itu ngetikannya Rasulullah, kemudian itu dihilangkan. Hanya hidup tiga hari, kemudian hilang. Sehingga gak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat. Dua itu analisis bala wadah. Nah, analisis fakir itu gak kalah penting. Karena konstruksi Quran itu ada fakir yang sudah mapan. Seorang lagi ada fakir yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay. Kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngertikan haula ibanati hunna ad harulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda. Ini ada anak-anak putri kami. Hunna ad harulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fakir itu sudah mapan. Maknanya dinekahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barukannya fakir yang mapan ini Allah tidak cerita tafas sulul umur. Tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu gak bisa. Karena Quran juga gak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabin usul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini saya bulbet. Nah, ini bukan hujan tapi memang betul harus begitu memang. Mau gak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditageh hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditageh lagi kayak gak percaya. Wawahi besok saya bayar. Jadi kata Wawahi itu mesti menunjukkan emosi. Tersinggung. Sumpahin. Sehingga suatu saat ada seorang khotib. Khotib ini ngentikan. Demi itu hanya langit dan bumi. Itu sih bedui. Ada orang-orang A'robi. Orang-orang ngesok. Langsung menyelasin Pak Khotib tadi. Pak Khotib. Siapa yang bikin murka Allah. Sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu. Kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan kosam. Pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai. Wanaziatil khorko. Atau dimulai. Wassamsi watukhaha. Mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena dimana-mana orang sumpah. Itu menjelaskan sama yang agak tidak apa. Perpercaya. Itu dhaukul arobi. Itu adhaukus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiah ismiah. Saya dulu sering debat sama profesor saya ini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa. Umumnya kalau maknani min alaqin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang neguni embriologi itu enggak pernah ada. Segembal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macem-macem. Katanya Quran itu mesti benar. Ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran itu bahasa Arab. Enggak akan ada itu di Quran. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya. Tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alaqin. Segembal darah itu bahasa Indonesia. Quran enggak ada yang bahasa Indonesia. Kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balagor. Atau pakai teori madadul kalimah. Min alaqin itu dari kata aliko yak liko alaqon. Sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi. Misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu. Yaitu yang jadi rahim. Jadi anak. Atau pakai ilmu balagor. Min alaqin tetap maknanya segumpal darah. Tapi maknanya itu tangkis atau takdir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi. Sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma. Segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong. Materi kamu sama dengan materi min alaqin. Itu persis dengan adatul arob. Kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang. Antallati khorosna min makrojil bau lima roten. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing dua kali. Keluar dari penis lelaki yang lewat jalur kencing. Keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang gak sombong itu orang Arab bilang. Antallati khorosna min makrojil bau lima roten. Nah min alaqin itu dalam konteks itu. Karena begitu angkuhnya bu jahal. Begitu angkuhnya kafir-kafir kores. Sampai diingatkan Allah ulang. Kamu ini materinya min alaqin. Sejenis itu buknya jangan yadho. Buktinya terus hanya ayat. Kala in al insana. Manusia itu sungguh angkuh. Ini yang pundil. Ini harus sepakat. Saya ini sebuah gul pet. Sama Pak Warsono. Sama Pak Rektor. Ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau enggak berarti asoboha warasullah. Ini yang punggu masuk di sini. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Bahak. Tapi Gus. Jadi begini. Tadi beliau menyampaikan. Beliau ini. Min sula latil awliya. Jadi kakek beliau itu adalah para awliya. Jadi awliya itu. Muhimmahnya itu adalah dikenal Allah. Kemudian beliau bilang bahwa. Tapi takdirnya sekarang. Masuk UI ini pengen dikenal Allah. Malah justru turun. Jadi dikenal rektor. Tapi Gus itu. Menurut saya. Jadi kalau kita bertarekat. Kan sering ya. Ketika misalnya kita bicara tentang tarekat. Tarekat itu dimakan taroki. Taroki artinya. Naik gitu. Jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih. Gus Bahak ya. Dan bapak-bapak ibu. Mungkin. Kita perlu juga bertarekat. Dalam makna tadani. Turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik. Tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini. Kalau hanya tahu jalan naik. Dan enggak tahu jalan turun. Itu repot. Apalagi Pak Rektor dengan kepala badan wakaf. Atau para pejabat gitu ya. Tahu jalan naik saja. Tapi enggak tahu jalan turun. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik. Tapi enggak pernah belajar jalan turun. Itu biasanya dekat-dekat turun itu galau. Jadi galau bingung gitu. Gimana cara turun ini gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya. Waktu masih mu'alimin dulu. Masih istana wiyah aliyah. Itu saya rasakan betul gitu. Bahwa naik gunung itu menantang. Sangat menantang. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa dimana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udahnya selis gitu gitu. Mau balik udah jauh. Mau terusin juga masih jauh sekali gitu. Itu Bukit Penyesalan. Baina-baina. Tapi ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot. Keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan. Dan itu jauh lebih berat. Jadi menahan pada saat turun itu. Itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak. Dan ya pada waktu itu saya kena musibahnya pada saat turun. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki watadani. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Bahak tadi kenal rektor nanti kenal kepada Allah lagi. Balik lagi kepada niat semula insya Allah. Nah saya ingin sampaikan nih. Beliau tadi sedikit sekali ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya gak tau nih dipahami gak apa yang beliau sampaikan tadi nih. Dipahami gak? Mulai balagoh kemudian madah. Ngerti gak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian. Bagaimana turuku ta'bir. Asalibu ta'bir. Bagaimana orang Arab itu mengungkapkan perasaan mereka. Mengungkapkan harapan mereka. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka. Itu mewarnai Al-Quran. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa. Bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di rosat uliah. Buat pasca sarjana itu. Jadi Alhamdulillah. Nah silahkan nanti dilaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama. Apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran itu ada jalannya. Ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan. Ada tafsir Al-Quran, Al-Quran ada riwayat. Kumpulan riwayat ya. Bahkan Al-Quran juga menegaskan sebagian satu sama lain itu saling memperkuat, saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya. Kata zikri itu maksudnya apa gitu. Karena kata zikri itu kan dalam Al-Quran luas ya. Apakah zikri itu adalah zikrullah? Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berparing dari mengingat Allah. Maka hidupnya akan menjadi sempit. Akan sumpah, akan resah. Atau zikri di situ maknanya adalah Al-Quran. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Quran. Maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan di antara dua makna. Nah kita lihat. Lalu orang itu mengatakan di akhirat. Ya Allah bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal di dunia saya melihat. Kemudian Allah mengatakan. Itu balasan yang setimpal. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Lalu kau lupakan. Nah dari ayat ini. Maka ulama menafsirkan kata zikri. Oh yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna. Yaitu Al-Quran. Nah ini yang disebut dengan Al-Quran. Yufassiru ba'duhu ba'duhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya. Ataupun di ayat-ayat yang lain. Seperti yang Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin sampaikan. Ada yang di bagian yang lain. Baik itu secara nas, secara sore, ataupun secara dilalah. Secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam AS. Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala memberikan. Ada menerima dari Tuhannya kalimat. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu. Allah ampuni dosanya. Kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh ada di ayat yang lain. Itu pintu memahami Al-Quran. Tadi Gus Baha bilang sampaikan. Ada pintunya. Baik itu pintunya adalah Riwayat-riwayat dari Al-Quran. Dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul. Tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang Yang mengatakan Ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu sekali. Ba'das sohabah. Zaman tabi'it-tabi'in. Saya lupa mungkin Gus Baha yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang. Kalau tidak salah kepada Al-A'mash. Seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan. Ya imam. Kenapa kita capek-capek. Anda ajak kami untuk baca hadis. Kenapa Anda ajak kami untuk Mendiskusikan hadis panjang-panjang. Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita. Ngapain lagi? Apa kata Amash? Ya Ahmak. Eh Pak. Atta jidu. Apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu Ada solat lima waktu secara terperinci. Tidak ada. Nabilah yang menegakkan amanah Untuk menjelaskan. Solat lima waktu itu kayak apa. Banyak rekatnya seperti apa. Waktunya gimana. Kaifiatnya seperti apa. Bahkan sebelum solatnya pun Nabi ajarkan. Isbagul wuduhnya kayak apa. Bahkan tidak hanya Yang wajib-wajib dalam wuduh. Madmadoh istinsyaknya pun. Kumur-kumurnya masukin air ke hidung. Semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan Dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis Daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi Bahwa hadis itu menguraikan Menjelaskan Dan menyempurnakan Menambahkan Melengkapi Bahkan yang tidak ada di Al-Quran Nah itu pintu Memahami Al-Quran Karena itu Tidak boleh dan tidak Ada istilahnya namanya Ahlul Quran Dalam makna Bahwa hanya mau Quran saja Tidak mau tahu Apa kata hadis Itu tidak ada istilah dalam Islam Ilmu yang muktabar Selalu Al-Quran Bersama dengan hadis Rasulullah Lalu yang kedua Pintunya apa Ya asbabun nuzul Tadi juga Disinggung Selintas oleh Guru kita Bahwa ada sebab-sebab Dari turunnya Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Yang kalau sebab ini Tidak difahami Bisa saja Ya dalam beberapa kasus Orang salah faham Dan itu kejadian Kejadiannya bahkan Sekali lagi bukan hari ini Bukan kemarin Tapi dulu Pada masa Orang-orangnya itu Masih Masih Berhimpitan Berdempetan Dengan Rasulullah S.A.W Ada seorang sahabat Didatangkan Kalau tidak salah Pada masa Sidina Umar Ibn Al-Khattab R.A Lalu Jadi tanya Kenapa kamu minum Minuman keras Dia mengatakan Loh kan saya ini Orang beriman Saya kan orang bertakwa Kan di Al-Quran itu ada Laysa ala Laysa ala allazina Amanu Wa amilu Salihati Junahum Fima ta'imu Iza mattaqau Wa amanu Tidak masalah Tidak masalah Penuzulnya Adalah ketika Ada sebagian Sahabat yang datang Kepada Rasulullah S.A.W Dan bertanya Ya Rasulullah Ada teman-teman kita Yang sudah meninggal Mereka syuhada Pada saat perang-perang Mereka Mereka mati syahid Mereka meninggal Sebelum Turunnya Ayat yang Mengharamkan Hamer Bagaimana nasib Mereka ya Rasulullah Padahal mereka Meninggal Dalam keadaan Masih Minum Hamer Jadi meninggal Ya masih minum Karena memang Belum turun Pengharaman Maka turunlah Ayat ini Menjelaskan Oh Kalau memang Orang gak tahu Belum ada Taklif kepada dia Gak dosa Nah sebagian Ulama kemudian Menarik ayat ini Juga ke masa sekarang Kalau misalnya Ada Di tempat-tempat tertentu Misalnya ada Katakanlah Da'wah Islam Masuk ke suatu negara Misalnya Lalu para da'i itu Menyampaikan tentang Tauhid Menyampaikan tentang Rukun iman Baru disampaikan tentang Rukun iman Rukun Islam Kemudian orang itu Dia bersyahadat Dia baru sholat Lalu dia meninggal Dalam keadaan Dia masih minum Hamer Pada saat Belum dijelaskan Oleh da'i itu Bahwa Islam Mengharamkan Hamer Bagaimana Hukumnya dia Dia masuk orang baik Apa bagaimana Oh enggak Berarti dia tidak Terkena Kepada Kewajiban untuk Menjauhkan diri Dari Hamer Karena memang Belum dijelaskan Nah karena itu Kita bapak-bapak Saudara-saudara Kita berlapang-lapang Seperti yang Guru kita sering Sampai Kita berlapang Jangan 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 Pada masa sekarang Pada masa dulu saja Ketika masa Imam Ghazali Apa kata Imam Ghazali Ini tentang dakwah Kata Imam Ghazali Menurut saya Ahlurum Orang-orang yang ada Di daerah-daerah Yang berjauhan Jauh dari pusat Islam Dan karena itu Dia tidak Dapat Pesan Islam Dia tidak mengerti Islam itu apa Atau Islam itu sampai Tapi Fi wajhin musyawash Bentuknya Sudah tidak benar Apa Disinformasi Tentang Islam Maka kata Imam Ghazali Orang itu Menurut saya Hukum mereka adalah Sama seperti Hukum Ahlul Fatrah Jadi tidak bisa Kita mengatakan Misalnya Orang mohon maaf Orang di belahan dunia Skandinavia Misalnya di negara-negara Yang jauh Kemudian kita hukumkan Wah mereka itu Adalah Orang kafir Mereka itu Mukhalat finar Belum tentu Kecuali setelah Kita pastikan Bahwa cahaya Islam Sudah sampai Dalam bentuk Yang sebenarnya Dan mereka Menolak Dengan kesadaran Itu namanya Kufur Al-Juhud Menolak Dengan kesadaran Kalau suatu itu Tidak sampai Dia mau nolak apa Atau kalau sesuatu itu Sampai Tidak dalam bentuk Yang benar Dia gak salah Kalau nolak Misalnya Hari-hari Dia dapat berita Islam agama teroris Misalnya nih Dari medianya Itu aja yang dia konsumsi Kita gak punya Dai kesana Karena gak ada Kita yang menguasai Bahasa Skandinavia Misalnya Gak ada yang ngerti Bahasa Finland Maka kita gak pergi kesana Kita disini saja Di Indonesia Lalu kita hukumkan Orang disana Dimana-mana Hanya karena dia tidak La ilahilallah Muhammad Rasulullah Berarti kafirun mukholadun finar Enggak Belum tentu Kata Imam Ghazali Bisa jadi itu Ahlul Fatrah Nah Dengan itu Maka kita lebih Lebih tenang Di dalam berda'wah Tidak mendahulukan Apa namanya Memfonis Seseorang Sekelompok orang Tapi Taw silu da'wah Yang kita utamakan Menyampaikan Itu yang diutamakan Nah tadi Beliau menyampaikan itu Tentang sahabat penuzul Dan yang ketiga Yaitu Ma'rifatul lukotil arabiah Itu pintu Jadi pintunya itu Yang pertama adalah Riwayat-riwayat Baik dalam Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Walaupun hadith Kemudian juga Ijma' sahabat Yang kedua adalah Sabab nuzul kita faham Dan yang ketiga itu Mengerti Masalikul arab Bagaimana cara orang Arab Bicara Karena itu juga Sangat Memwarnai Bagaimana Allah Ta'ala Menurunkan Kitab suci Al-Quran Dan Alhamdulillah Bapak-bapak Saudara-saudara Kalau kita ada ketekunan Ini teman-teman semua Kalau ada ketekunan Ya seperti sekarang Kita bisa menikmati Kalau dulu Misalnya Apa yang disampaikan oleh Gusbahak itu Hanya bisa dinikmati oleh Para santri Di pesantren-pesantren Itu pun dalam Halakoh-halakoh yang terbatas Tapi Alhamdulillah Berkat UII Ngaji bareng Kita bisa menikmati hari ini Mutiara-mutiara Dan Keindahan Al-Quran Alhamdulillah Saya balikin lagi kepada Gusbahak Sebagai sahibul baik Bismillahirrahmanirrahim Meneruskan konstruksi ayat Misalnya begini Anda jangan langsung Menyalahkan Nabi Adam Saya ini sering kampanye Untuk membela Nabi Adam Karena banyak Kiai yang cerita Nabi Adam itu Salah meluluan Jadi kan kita di surga Kan gak perlu Ngajukan kredit Gak perlu punya istri cantik Yang minta ke mall Karena kelebihannya Bidadari itu cantik Gak minta belanja Sudah gitu Dimadu juga Gak protes Tapi kalau di dunia Sudah minta belanja Dimadu Protes Tapi kenapa Nabi Adam Jadi Nabi Adam itu di surga Dengan penuh Dengan penuh limpaan Anugerah Buah apa saja Ada makanan apa saja Enggak membayar Tempat mewah Lek juga Enggak membayar Kalau Anda di hotel Lek sedikit saja Mbayarnya Minta ampun Akhirnya setan itu Pura-pura nangis Nangis Terseduh Akhirnya Nabi Adam Menghampiri Kenapa kamu nangis Saya ini ibah Sama kamu kasihan Nikmat Begini nikmat Pada akhirnya Anda ini mati Karena Anda manusia Pasti mati Kasian Sudah senikmat ini Kemudian Anda Mati Pura-pura nangis Sudah lama ya Nangis Acting Akhirnya Nabi Adam tanya Lalu solusinya gimana Terus setan tinggal Numpangi Hal aduluka Ala sajaratil khuldi Wa mulkil Layab lah Kamu mau Kasih vitamin Makan Pohon khuldi Nanti kalau kamu makan itu Terus abadi Jadi Terus Setan Nabi Adam Mulai ragu ya Tapi Allah melarang Melarang Saya makan Pohon khuldi itu Sajaratil khuldi itu Kamu tidak usah cari Tafsirnya Itu anggur Apa ketela Apa duren Itu namanya Orang-orang penggawaian Itu tidak penting Ketika Allah tidak menjelaskan Detail itu Berarti detailnya itu Tidak penting Kamu sok penting Nyari itu apa Kalau Allah saja Tidak menjelaskan Kalau kamu yang manusia Mau menjelaskan Akhirnya Nabi Adam tanya Apa betul Allah itu melarang Saya makan itu Terus Allah cerita Wako samabuma Inni lakuma Laminan nasifin Terus setan itu Cerita Demi Allah Saya tahu Info terbaru Bahwa sekarang Tidak apa-apa Jadi Hukum terbaru Singkat cerita Nabi Adam makan Ketika makan Berarti setan Salah karena Menipu Nabi Adam Adam salah Karena makan Pohon kulti tadi Apa yang terjadi Allah manggil Nabi Adam Adam kenapa Kamu makan itu Bukankah Pohon-pohon yang lain Buah-buah yang lain Itu cukup Kenapa kamu Makan yang salah Terus Nabi Adam Ini yang unik Yang kita harus bilang Nabi Adam Ilayu milqi amah Demi kehormatanmu Ya Allah Ketika engkau Disebut oleh setan Saya tidak pernah Mengira Ada orang Berani mencatat Nama engkau Kemudian Dia bohong Ini contohnya Pak Fajar Sama temannya Yang paling sering Bohong Dia tidak percaya Tapi meskipun Sering bohong Kalau dipanggil Pak Rektor Ngecek ulang Kalau kalimatnya Dipanggil Pak Rektor Pasti tidak ngecek ulang Meskipun teman Yang sering bohong Pasti langsung Nyari Pak Rektor Saya misalnya Sebagai murid Mbak Memun Punya teman Yang sering bohong Sekalipun Terus bilang Gus dipanggil Pastilah langsung Kesana Karena disebut Nama itu Orang sudah Tak berpikir Jelimet Ketika engkau Disebut Ya Allah Saya tidak pernah Ngira ada orang Mencatat nama Engkau Kemudian dia Sehingga Allah itu Haru sama Nabi Adam Makanya Nabi Adam itu Diusir Ini meneruskan Ayat yang dibaca Diusir tapi Disangoni Dan secara Prosedur hukum Kamu harus Usir Karena kamu Melanggar Tapi tak Sangoni Lucu kan Tak Sangoni Kamu Baca ini ya Jadi Jadi unik Makanya Ayatnya Fatalak Adamu Merobbi Bukan kreasinya Nabi Adam Kalimat itu Bukan kreasi Nabi Adam Tapi hadiah Sama Allah Ini Kamu secara Laturan Tak usir Tapi tak Sangoni Ini dibaca Nanti Tapi Iblis Tidak disangoni Karena memang Dia penipu Betul Sudah gitu Aktin pura-pura Nangis Pura-pura Ini itu Jadi benar-benar Penipu Ulung Makanya Sekarang pun Kalau penipu Itu memang Harus soban Harus nangis Itu cara Untuk Karena Sanatnya Penipuan Memang begitu Sanat awalnya Memang begitu Pura-pura Nangis Terus Jadi itu memang Cara paling efektif Untuk apa Penipu Ada sanatnya Ada sanatnya Nah Lalu kenapa Ada hadis Mangkhalala ilahilwa Ada khalal Jannah Ini terakhir Terus nanti Mas-masih Dingentikan Terus doai sekalian Perintah Sebulbet Bukan permintaan Perintah Perintah itu Bukan berarti Tidak sopan Memang Bahasa Indonesia Itu gitu Permohonan Itu mesti Diabaikan Kalau perintah Itu agak Tegas Bukan masalah Jadi begini Saya ulang lagi Kontruksi ya Kontruksi ayat Fadallahumabihurur Kenapa Mangkhalala ilahilwa Dakhalaljannah Itu unik Kalau kita baca hadis Ada orang itu Pendosa Salahnya sudah Minta ampun Sama Allah Dipanggil Ini hadis Riwayat Mustad Ahmad Dan banyak Riwayat yang lain Dipanggil Fulan kamu kesini Kamu lihat itu apa Bog Berapa 99 Perbog itu Maddul Basar Sepanjang mata melihat Itu isinya Dokumen kesalahan dia Jadi gak kayak Yang di pengadilan Itu hanya berapa Tumpuk Itu sepanjang dia Lihat Itu kesalahannya dia Sepanjang dia melihat Sudah gitu jumlahnya 99 Dia putus asa Dia akan masuk surga Kemudian sama Allah Sudah kamu tenang saja Diambilkan Bog kecil Kecil sekali Paling sabok Jam tangan Inna kalantuzlamal yaum Kamu gak akan terdolim Kenapa Gusti Ini kamu punya kebaikan ini Kecil sekali Ya apa efeknya Gusti Bukan gak ngefek Kesalahan seperti itu Kemudian bandingannya Hanya kebaikan sekecil itu Sudah kamu tenang saja Setelah ditimbang Box 99 Yang jumlahnya Madul Basur Kira-kira Tiga kilo Sama Satu wadah Jam kecil Ternyata setelah ditimbang Menangin satu jam kecil Karena isinya La ilahi lafuh Malaikat itu Gak berani Kamu berani Ada namaku Kemudian kamu abaikan Saya dipanggil Seribu mahasiswa UII Sama satu Pak Rektor Pak Fajar Kemana arahnya Ke satu Rektor Atau ke seribu mahasiswa Yang panggil Pak Rektor Kan ini urusan nasib Gak ini cerita Malaikat yang nimbang Pak Warson itu Diprovokasi Sama malaikat yang lain Kamu berani gak Mempertimbangkan Kata Allah disitu Wah ya gak berani Dibandingkan Asma Allah itu Tidak ada yang Bisa ngungguli Nah disini Terus para Torekot Para apa Konwiridan Allah Allah Tapi karena kita ini Sekarang sudah gak ngaji Malah tanya Gunanya apa sih Muni Allah Lu nyebut pengirahan Orang-orang gunanya Ini sedang nyebut Tuhannya Kamu tanya gunanya Apa Kamu tak kasih uang aja Tidak pernah tanya Gunanya uang ini apa Pas dijak wiridan Tanya gunanya apa sih Oh dasar orang aneh Jadi Logis Nah Nabi Adam juga sama Ketika disebut Asma Allah itu Gak mikir yang lain Apa setan itu penipu Apa enggak Sudah grogi Yang manggil Allah langsung Nah makanya Saya mohon Kenapa Kita memahami Karena dengan itu Malaikat gak berani Macem-macem Jadi nanti Kalau anda ketemu Malaikat tukang hisap Ayo silahkan Abekan nama Allah Kalau kamu berani Berarti gak Malaikatnya Allah Masa namanya Allah Gak dipertim Bangkan Ya tadi misalnya Dosen-dosen UI Ada undangan seminar Menjanjikan Enggak seminar Menjanjikan Tapi yang manggil rektor Milih mana Kira-kira saja Milih rektor kan Karena ini nasib Berkelanjutan kan Kalau seminar Apalagi ini Asmane Allah Makanya Nabi Ngintikan Kemudian Bok kesalahan tadi Jumplang Kalah Kemudian yang menang Hanya asmane Makanya terus disebut Sudah Nabi ketika tanya Amal apa paling baik Ya Rasulullah Gini Dan kamu mati Dan kamu hidup Kamu harus selalu ingat Allah Ya Dini saya sekarang itu Sudah biasa ingat Allah Terus disuruh ingat rektor Ya muka-muka itu tugas dari Allah juga Tapi gak tau Apa benar apa Tapi yang jelas Saya gak jenis orang yang Apa ya Terus nganggap Apa itu penting Tapi ya penting Lalu gak usah mati Tapi yang jelas Supaya sama yang ngerti Madaf saya Karena ini ngaji Dan saya punya niat baik Maka saya ungkapkan Cara berpikir saya Jadi Sama gak usah kaget Oh ini namanya kan Mengabekan kesalahan Cara berpikir gak gitu Kita punya riwayat Riwayat-riwayat Sofiha Bahwa ketika Malaikat mengabekan Semua kesalahan ini Karena gak berani Memperbandingkan Asmane Allah Dengan yang Lain Makanya disebut Di akhir hadis Fala Ya sekulu Ma'asmillahi ta'ala Ketika sudah nyebut Allah Harus dianggap selesai Gak boleh Habis nyebut Allah Mau mati Kredit Gak boleh BPKB di bank ini Gak boleh Nanti akhir Hayatnya bilang BPKB Bukan Allah Gak harus kata Allah itu Mengunci Disebut Akhiru kalami Kalau sampe antanya Kenapa Itu menjadi penting Karena tadi Malaikat gak akan Memperbandingkan Allah dengan yang lainnya Makanya Ngetikani ulama-ulama Sufi Kalau kamu habis salah Istighfar Nanti di Sokhifah kamu akan ditulis Habis salah Habis salah Terus di belakang ditulis Tapi setelah itu Dia bilang Astagfirullahaladzim Nanti Malaikat tinggal aja Kamu teror Kamu mempertimbangkan Allah Apa yang itu Ini tak ajar ini Kalau tepak ya Kamu didengar Kalau tidak Malah digebuki Tidak tahu saya Tapi itu Ijazah resmi ini Hari ini Hadisnya Akurat Ijazah 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 Gue ngomong Kalau gak kesepian Kepinteran Ya ingin kulo Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Karena saya diminta Untuk mengakhiri Saya ingin menyampaikan Dua hal saja Pertama Saya garis bawahi Yang beliau sampaikan Baru Bahwa Kalau Allah Tidak Berepot-repot Dan tidak Mendetail-detailkan Sesuatu Berarti itu Tidak terlalu perlulah Jadi jangan kita Sok merepot-repotkan diri Mendetail-detailkan Sesuatu Yang Allah Justru tidak Detailkan Nah artinya apa Memang letakkan Sesuatu Pada tempatnya Dan itu menurut saya Juga yang sering Beliau sampaikan Bahwa dengan Meletakkan sesuatu Pada tempatnya Itulah Menjadi asas kebahagiaan Jadi kalau kita tahu Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Kita akan Lapang-lapang saja Menyikapi nikmat Musibah Dan segala macam Nah Apa namanya Kalau kita lihat Pertanyaannya Apa sih yang dipentingkan oleh Allah Dalam Al-Quran Kalau kita lihat Tentu Allah Ta'ala Yang maha tahu Apa-apa yang paling penting Yang paling utama Pokok-pokok akidah Kemudian pokok-pokok ritual Ibadah Tapi Tapi Kalau kita menggunakan Pendekatan kuantitatif Salah satu yang Sangat dipentingkan oleh Allah Dalam Al-Quran Adalah Ranah muamalah Jadi ranah muamalah Itu luar biasa Dipentingkan oleh Allah Dalam Al-Quran Ya Kalau kita lihat Misalnya dari sisi Panjang pendeknya Ayat saja 282 Al-Baqarah Itu ayat paling panjang Dalam Al-Quran Adalah Tentang Transaksi hutang-piutang Itu muamalah Dan Salah kalau kita Misalnya Menanggapi Atau mempersepsi Bahwa Urusan Hutang-piutang Itu urusan dunia belaka Enggak Ya buktinya Gus Bahak tadi Nyampaikan beberapa hal Tentang hutang-piutang Dalam mengaji barang ini Berarti sesuatu yang penting Nah Dalam ayat itu juga disampaikan Di akhir ayat tentang Hutang-piutang itu apa Wattakullah Waya'allimukumullah Wattakullah Waya'allimukumullah Jadi Bahwa muamalahmu Transaksi keuanganmu Hutang-piutangmu Hal ihwal tentang keuangan Itu menyangkut takwa juga Itu menyangkut takwa juga Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita Hutang yang benar Menulis dengan baik Membayarnya juga dengan baik Berhutangnya pun Kalau memang betul-betul Butuh Dan seterus-seterusnya Dan Banyak lagi Di dalam Al-Quran Ayat tentang muamalah Nah saya sering sampaikan ya Bapak-bapak saudara Kalau kita misalnya Menggunakan pembagian yang Walaupun kita bisa Perdebatkan lah ya Tentang Validitasnya 100% Tapi ada pembagian Yang sederhana oleh Para ulama Pertama Dalam Islam itu Ada disebut dengan Ruang akidah Yang kedua Ruang ritual ibadah Dan yang ketiga adalah Ruang muamalah Semuanya itu Tentu dalam makna Semuanya hidup adalah Ibadah Tapi kalau dibagi Ruang akidah itu Terkait dengan Rukun-rukun iman kita Keyakinan-keyakinan pokok Itu sifatnya Tauqifi Gak boleh dikreasikan Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan Yang berikan Seperti tadi Disangonin Nabi Adam Fatalako Adam Berkalimatin Fataba'aleh Ya itu sudah Sangon dari Allah Ya iman itu Kayak begitu Kita disangoni Diberikan Ditegaskan Dibatasi Lalu ritual ibadah Juga sama Sifatnya tauqifi Nah pada saat Muamalah Itu sifatnya beda Sifatnya itu Ijtihadi Ibedai Jadi sifatnya itu Kita dikasih Prinsip oleh Allah Ruang muamalah Kehidupan ini Namanya sosial Politik Budaya Ekonomi Kita diberikan prinsip Tetapi Perinciannya itu Diserahkan kepada kita Bagaimana kita Memprosesnya Supaya Bisa menghadirkan Kemanfaatan Dan kemaslahatan Itu semua Tanpa menghilangkan Prinsip-prinsip itu Nah jadi Kalau kita Dalam konteks Misalnya yang beliau Sampaikan tadi Ya Semua hal-hal Yang ada ini Selain daripada Akidah Dan ritual ibadah Itu kan muamalah Maka Prinsipnya adalah Kita saling melengkapi Dan saling mengisi Dalam kebaikan Nah kemudian Yang kedua Yang terakhir Ulama juga Mengatakan begini Ketika kita Belajar Al-Quran Maka kita juga Belajar tentang Lawazimul makna Atau Lawazimul faham Ada satu Kefahaman Dari ayat Nah Konsekuensi Dari kefahaman Itu apa Nah itu Beliau tadi juga Sudah sampaikan Berulang kali Kalau kita Misalnya Ini satu Ilustrasi saja Wahai orang beriman Kalau ingin Masuk ke dalam Solat Hendak solat Maka ambil Air wudhu Basuhlah Muka Dan seterusnya Sampai akhir ayat Secara fikih Tadi beliau sudah Mengajarkan kita Secara fikih Ini tentang Kewajiban kita Berwudhu Dengan prosesinya Tapi Ada Lawazim Dari ayat ini Apa Lawazim Dari ayat ini Kalau kita Bicara wudhu Kita bicara Sumber daya air Kita bicara Tentang wudhu Kita bicara Tentang ekosistem Kehidupan Gak ada wudhu Tanpa air Kalau wudhu Tanpa air Tayamum namanya Gak ada wudhu Tanpa air Maka Apa arti Lawazim Dari ayat ini Jaga sumber daya air itu Kalau dalam konteks Misalnya Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 Apa katanya Sumber daya Alhamdulillah semua Yang menyangkut Hajat hidup Orang banyak Dikuasai oleh negara Itu juga bagian Dari Lawazim Makna ayat ini Dalam arti apa Negara Kita semua Secara kolektif Ayo kita jaga Sumber daya air Tidak boleh Dimiliki Hanya oleh Sekelompok kecil saja Sehingga orang Kesulitan untuk Memanfaatkannya Dan pada ujungnya Jangan-jangan Nanti bisa Orang kesulitan Untuk menegakkan Solat Karena gak bisa Uduh Karena sumber daya air Itu Dikooptasi oleh Kelompok tentu Misalnya Itu Lawazimul ayat Ketika Allah Misalnya Wahai orang-orang beriman Kalau udah Waktunya Jum'atan Maka Segera Datang ke masjid Tinggalkan Perdagangan Apa Lawazim Dari ayat ini Kata para ulama Lawazim Dari ayat ini Adalah Ya bahwa Allah tidak akan Bicara tentang Perdagangan Allah tidak Berbicara tentang Sesuatu yang penting Yang bisa Mengalihkan Seseorang Dari Ibadah Kan disini Diletakkan Orang Kalau terlalu Cinta berdagang Maka Dia gak mau Ninggalin bisnisnya Untuk Solat Karena Time is money Bagi dia Lima menit Ketika solat itu Kalau udah transaksi Entah berapa duit Misalnya gitu Nah Adalah Wazim dari ayat ini Kata para ulama Bahwa Ya Perdagangan Harus diisi Oleh Orang-orang Yang tidak Hanya memikirkan Profit sementara Di dunia Tapi dia juga Memikirkan Fungsi spiritual Dari harta itu Siapa itu Ya orang beriman Dengan kata lain Ya orang Orang Islam Disuruh untuk Aktif dalam Berdagang Karena ketika Perdagangan itu Diisi oleh Orang-orang yang Tidak punya Pandangan Lebih dari dunia Kalau kata orang Sasak Enggak-enggaknya Cuma dia pandang Dunia saja Ya dia tidak Akan mungkin Bisa menunaikan Pesan ayat ini Jadi ayat ini Bisa ditunaikan Pesannya adalah Oleh orang-orang Yang ketika dia Hidup di dunia Beraktifitas di Ekonomi Ya membangun Kapital Membangun bisnis Tapi pada saat yang sama Dia juga Meletakkan itu semua Menjadi bagian dari Ibadahnya kepada Allah Jadi Ayatnya tentang Ibadah sholat jumat Tapi pesannya disana Adalah Isi ruang Bisnis itu Ikhtiarkan Supaya ruang-ruang Ekonomi itu Terisi Oleh orang-orang Yang ngerti Bahwa dunia ini Adalah Jalan untuk Mencari kebahagiaan Yang dihakiki Itu Disisi Allah Jadi itu dua hal Yang mungkin Saya Ambil dari beliau Tadi Kita pentingkan Apa yang memang penting Dan yang kedua Kita Pahami Ayat itu Tidak hanya Dari sisi teksnya Tapi dari Konsekuensi-konsekuensinya Di dalam kehidupan kita Terakhir Bicara tentang Sanat Saya ada satu hal Kalau Saya pertama kali Saya ketemu Amat Gusbah Melihat beliau Ada enggak Bapak-bapak Saudara-saudara Melihat dari beliau Yang Beda Ciri khasnya Ciri khasnya beliau itu gini Tapi hari ini Ikroman Lirektor Jadi Rambut enggak kelihatan Nah Karena beliau ini Adalah keturunan Dari awliya Dari lasem Dan salah seorang Dari Masyaikh di lasem Itu adalah sahabat Dari kakek kami dulu Mbah Maksum lasem Beliau bersahabat Dengan Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kihaji Muhammad Zinuddin Abdul Majid Itu biasanya Perilaku Lasem Itu ada sanatnya Jadi saya lagi Mikir-mikir Ini naruk topi Begini itu Ada sanatnya Kita mau tau Dari beliau Alakulihal Bapak-bapak saudara Terima kasih Gus Atas ilmu-ilmunya Dan silaturahim kita Pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Bisa Terus Bersilaturahim Dalam kebaikan Dan kita doakan Beliau selalu Desehatkan Diafiatkan Alhamdulillah Allah SWT Cara gampang Buat kita Mendoakan diri kita Itu doain orang lain Itu resep yang paling gampang Jadi Kalau kita doain diri kita Ini kan belum tentu Terkabul Tapi kalau kita doakan orang Malah ekat yang Mengaminkan doa kita Dan mengatakan Untukmu Seperti yang kau doakan Jadi kalau resep Supaya dapat sesuatu Doakan orang lain Dengan sesuatu itu Kita doakan mudah-mudahan Dan kita semua Diberkahi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Karena masih ada waktu Yang tidak banyak Mungkin sedikit Beliau juga berkenan Untuk ada sesi Tanya jawab Mungkin nanti Kan ada Maksimal tiga Penanya dari Mungkin sebelah Kiri Kanan Eh Tengah kemudian kanan Silahkan Tiga Satu Dari kiri Yang dekat tiang Silahkan Silahkan berdiri Untuk meminta mic Dari panitia Ya singkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya menarik Pemaparan Dari guru kita semua Terkait dengan Islam harus membahagiakan Sempertama Tafsirnya adalah Sekarang ada Paham materialisme Itu juga menawarkan kebahagiaan Paham hedonisme Juga menawarkan kebahagiaan Paham liberalisme Itu juga menawarkan kebahagiaan Jadi Islam bahagianya itu Mungkin kita bisa Meniliki diri kita masing-masing Hari ini Paham apa yang kita Pakai Untuk bahagia Apakah betul-betul Islam Konsepsi Atau Islam yang sudah Berkembang jadi Modernisme Dengan kombinasi Kapitalisme Liberalisme Kemudian Hedonisme Kemudian Yang saya sebutkan tadi Berjepat Jadi Tafsirnya ayat ini Menurut Modernisme sekarang Kemudian Dikaitkan dengan penjelasan tadi Kebahagiaan itu Islam Pembahagiaan Orang sekarang Cenggungan duit Sehingga Manitisme Menuhankan duit Dimana-mana Oleh karena itu Islam melakukan Revolusi akidah Bagaimana Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai satu Yang memberikan Kebahagiaan Sehingga Revolusi Yang dilakukan Kita sekarang Apakah bisa dilakukan Dengan revolusi taqwa Alimun Salah suwa Allah Memangkili pada orang Beriman Yang diakui imannya Untuk bertakwa Dengan sebenarnya Takwa Menjadi iman Yang disamakan Dengan kekasih Allah Wali Allah Dan kemudian Kalau tidak Mati dalam keadaan Islam Yaitu iman yang terdaftar Seperti Guzak sampaikan tadi Dia punya satu kalimat Tapi berharga sekali Itu iman yang terdaftar Yang semurni Tidak kesirikan Pertanyaannya adalah Bagaimana revolusi taqwa Kita buat Untuk melawan Revolusi industri Hari ini Yang sudah membuat Orang tertipu Bagaimana Guzak sampaikan Banyak orang tertipu Setan ahli tipu Dengan lemah lembut Kasih sayang Dengan duit Sehingga bagaimana Kita menghadapi Tipuan-tipuan dunia Seperti sekarang Lewat revolusi taqwa Yang kita buat Dan bagaimana Bentuk konkretnya Metodologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih Saya ucapkan kepada Bapak Ajar Sebagai moderator Telah mempersilahkan saya Dan memberi kesempatan Sebelumnya Saya memperkenalkan diri Saya Yenki Kurniawan Dari mahasiswa Prode Ekonomi Islam Tanpa mengurangi Rasa hormat Kepada Al-Muqarum Tuan Guru Dan Gusbah Saya ingin Mempertanyakan Yang tadi sempat disinggung Di awal Yaitu tentang Tadayun Ma'khus Tentang kekeliruan Dalam beragama Kita tahu sekarang Bagaimana Tentang perkembangan teknologi Yang menjawabkan Informasi-informasi Itu berkembang Secara masif Mengenai Agama-agama Tentang pelajaran-pelajaran Dan tafsir Al-Quran Yang kita tahu Tadayun Ma'khus ini Tentang bagaimana Orang-orang menyampaikan Yang kurang penting Di atas Sesuatu yang penting Nah sebagai kami Mahasiswa Yang masih awam Tentang agama Bagaimana sih Cara kita menangkis Agar tidak terjerumus Atau terjerat Dengan Pembahasan-pembahasan Yang kurang penting Dan menjerumaskan kita Kedalam sesuatu yang Apa ya Gimana Satu yang buruk Yang kayak Memunculkan perdebatan Dan kontroversi Itu saja Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir dari Putri Paling depan Paling depan Kerudung biru Silahkan Bertanyaan Fikih Sangat sederhana Tapi saya tidak Paham Saya bacakan Bagaimana Cara mengajarkan Istihallah Yang memudahkan Kepada anak perempuan Yang belum balik Gusbah Karena Kalau kami Jelaskan Dengan menghafal Dan memahami Sarat-sarat Tamis Mereka Kesulitan Dan Kalau perempuan Tadi sudah Paham Belajar Istihallah Tanpa Memahami Tamis Apakah Selanjutnya Perempuan Tersebut Harus Belajar Istihallah Dengan Memahami Sarat-sarat Tamis Sampen Tiga penanya Berikutnya Kami Berikan Kesempatan Kepada Kepada Gusbah Untuk Menjawab Baik Baik Hadirin yang berbahagia Di Seperti yang Diperintahkan oleh Gusbah Bahwasanya Di ini ada DPPI Direkturat Pendidikan Pembinaan Agama Islam Jadi menurut beliau Itu Menurut beliau Yang berhak Menjawab Itu adalah Orang DPPI Karena Yang bertanggung jawab Atas Islam Jadi harusnya Sudah tugas Mandat Ada SK Ada fasilitasnya Kalau gaji Itu kayaknya Kasar Fasilitasnya Jadi harusnya Yang menjawab Itu ya ketua DPPI Tapi sudah lah Karena saya ini orang baik Tak tolong Begini ya Jadi Perspektif Islam Atau Takar Itu Mulai dulu Itu orang Mau gak mau Subjektif Tapi hukum Pokoknya Sama Misalnya Orang mencintai Allah Ada yang Saking mencintainya Itu gak pernah Nyebut Allah Ada wali Itu mencintai Allah Tidak pernah Nyebut Karena dia Takut Ini nama Sakral Jangan-jangan Dilecehkan Imam Malik Itu pernah Ada seorang Pengemis Datang Ya Imam Malik Bisa minta Minta uang Imam Malik Jawabnya Itu Saya gak punya Uang Baru gak Bawa uang Juga gak Punya Uang Kamu besok Ke rumah Saya Atau Nanti Ke rumah Saya Tak Kasih Uang Terus Diberi Nasihat Sama Temennya Semoga Memberi Rizki Kamu Jawabnya Imam Malik Itu Apa Saya Masih Hafal Teknya Fa'ana Ujilu Ismawahi Ta'ala An Askuro Indaman Yakrohu Sama'ahu Ada yang baca Sama'ahu Walaudimna Jumlatin Saya gak Mau Nyebut Nama Allah Pada Orang Yang Gak Suka Nama Itu Meskipun Itu Hanya Secara Apa Explicit Artinya Kalau Dua 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 Kira-kira Saya Minta Uang Kok Dikasih Apa Doa Jadi Kadang-kadang Orang Cara Mencintai Allah Itu Bagi Pengemis Tadi Roza Kok Allah Itu Makan Nanya Kan Gak Mau Memberi Kan Doa Tadi Disimpulkan Gak Mau Memberi Sama Seperti Kita Di Jawa Ada Keponakan Misalnya Mau Mondok Pamit Padinya Kata Padinya Ya Sudah Selamat Selamat Berdoa Saja Tapa Modal Nah Sayyidina Umar Radya Wa'anhu Itu Diantaranya Orang Yang Meriwatkan Hadis Inna Allah Memaksa Saya Menugaskan Saya Supaya Tidak Semuanya Dikonsultasikan Kepada Allah Sehingga Banyak Kiyai Kalau Ada Orang Potongan Raira Mustajab Wajahnya Tidak Meyakinkan Mustajab Doanya Ya Saya Ini Miskin Utang Sahab Banyak Tidak Dijazai Disuruh Doa Atau Dukha Atau Baca Wakiah Karena Sekali Itu Dipraktekkan Dan Kita Tahu Potongan Gak Mandi Itu Nanti Nyalakan Institusi Doa Juti Sahab Dukha Juga Tetap Miskin Sahab Doa Juga Tetap Miskin Daripada Allah Disalahin Mendingan Pon Seng Kerja Tenanan Siti Nahumar Ketika Ada Orang Minta Uang Dan Minta Doa Kamu Harus Kerja Yang Serius Langit Tidak Menghujankan Emas Jadi Dimana-mana Mencintai Itu Ekspresinya Macam-macam Ada Ulama Yang Sangking Senang Nabi Senang Silatur Rahim Ada Ulama Yang Sangking Senang Nabi Nabi Tidak Suka Silatur Rahim Dengan Arti Berkunjung Karena Itu Dihanggap Mengganggu Teman Kita Punya Anak Punya Istri Kadang Pas Harmonis Kita Datang Terganggu Pengusaha Pernah Dolan Di Orang Pas Tukaran Sama Istrinya Berhenti Dulu Ada Gusbak Nanti Teruskan Ternyata Orang Tengkar Diganggu Juga Gak Suka Jadi Tiket Cik Gusbak Kok Terus Jadi Ternyata Orang Bertengkar Gak Gak Mau Diganggu Setelah Itu Tak Tanya Tadi Diteruskan Tengkar Materinya Lupa Materi Nyerang Istrinya Lupa Nah Begitu Juga Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Banyak Sohabat Yang Sangin Senengnya Nabi Sering Istifadah Ada Yang Sangin Senengnya Nabi Gak Soan Takut Ganggu Nabi Punya Anak Punya Istifadah Ada Yang Sangin Senengnya Nabi Kalau Ketemu Nabi Melihat Wajahnya Sampai Dia Tahu Detel Wajah Nabi Kayak Apa Rambutnya Kayak Apa Ada Juga Yang Sama Sekali Ditanya Sifli Wajah Rasulullah Tolong Ceritakan Ke saya Wajah Nabi Itu Kayak Apa Saya Tahu Nabi Anda Ini Sohabat Mas Tahu 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 Nabi Ijlalan Asal Kalau Ketemu Beliau Hormat Sampai Agak Berani Menatap Mukanya Sama Sama Seneng Tapi Ekspresinya Beda Saya Kalau Ngaji Usul Fek Di Pondok Saya Sering Cerita Islam Hanya Memerintahkan Ikrom Memuliakan Tapi Praktiknya Beda-beda Di kampung Kamu Tentangga Tanya Itu Sombong Tapi Kalau Di Kota Tentangga Tanya Namanya Kepo Dianggap Gaguh Privasi Sama-sama Maknanya Ikrom Ibnu Abbas Itu Kalau Solat Cepetnya Bukan Main Katanya Seneng Allah Kok Seneng Cepet Berarti Tidak Begitu Seneng Ibnu Abbas Kebalik Cara Tanya Kenapa Kalau Solat Cepet Setan Nata Nata Menggoda Saya Ternyata Saya Selesai Jadi Kecelik Itu Juga Ilmu Artinya Cara Itu Tidak Usah Distandarkan Monggo Sempenting Ada Sanatnya Ada Ada Sanatnya Saya Seperti Datang Kesini Mungkin Bagi Anda Bagus Bagus Alhamdulillah Jari Santri Waduh Gak Ngaji Menah Diganggu Ui Jadi Anda Statusnya Pengganggu Nah Itu Juga Yang Terjadi Di Tafsir Ada Pelanggaran Tertentu Di Puasa Itu Kavarohnya Pulang Sudah Sampai Rumah Sekarang Saya Beri Pertanyaan Ketika Pak Fajar Ini Acara Selesai Terus Dia Pamit Saya Pulang Saya Tak Pulang Bagi Saya Dia Sudah Pulang Meskipun Masih Di Jalan Tapi Bagi Istrinya Istilah pulang Kalau Sudah Sampai Rumah Lalu Pulang Menurut Siapa Mas 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 Nanti Ketika Sudah Pamit Di Bandara Kita Bilang Sudah Pulang Tapi Kata Istrinya Belum Sama Sama Istrinya Whatsapp Aten Ada Dia Itu Tidak Pernah Mikir Islam Sama Sekali Sepenangnya Sama Islam Bukan Tapi Tidak Tanya Islam Bagaimana Pengairan Buk Pikir Keliru Islam Itu Milik Allah Mesti Durus Sama Allah Tidak Usah Kamu Pikir Allah Sendiri Nanti Yang Ngatur Islam Ternyata Saking Tawakannya Enggak Mikir Ya Ada Juga Yang Mikir Islam Semangat Malah Keliru Saking Semangat Ya Macem Macem Sama 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 Mencintai Coba Kalau Kamu Seneng Sama Anak 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 Kamu Main Pake Motor Atau Pake Pake Pantet Pilih Ada Enggak Sembarno Ayo Pinter Anak Kus Pinter Nak Tiba Tenggide Anak Kus Sudah Pinter Itu Juga Penghormatan Pada Anak Jangan Kira Makna Seneng Itu Harus Terbentuk Satu Versi Seneng Anak Ya Dulan Dikawal Ternyata Yang Membiarkan Juga Bentuk Penghormatan Bahwa Anak Ini Sudah Mandiri Ya Terus Yang Masalah Istiqadah Itu Masyur Itu Diri Hamnah Binti Cakset Hamnah Itu Khaitnya Melebih Hari Wajar Terus Sama Nabi Sudah Kamu Saya Khaitkan Sesuai Tanggal Yang Sebelum Kamu Kena Penyakit Itu Kamu Anggap Khait Lainya Kamu Anggap Istiqadah Itu Istiqadah Paling Gampang Ikuti Saja Imam Shafi'i Jadi Misalnya Januari 6 hari Februari Sampai Mulai Ada Penyakit Sampai Satu Bulan Keluar Darah Maret Keluar Darah Itu Kata Imam Shafi'i Ngikuti Riwayat Tadi Sudah Kamu Fathah Hayati Terus Sittata Ayam Terus Nabi Ngentikan Kamu Menghidkan Seperti Bulan Bulan Sebelum Kena Penyakit Istiqadah Lanya Di Istiqadah Namanya Rudat Hilal Adat Jadi Supaya Tidak Ribet Pakai Tam Yes Diukur Ini Darah Ini Lebih Kuat Yang Lemah Apalagi Yang Ditanya Lelaki Agak Repet Agama Ini Tidak Perlu Repet Seperti Itu Jadi Ini Sebagai Senior Saya Kasian Sama Pak Junet Harusnya Beliau Nanti Yang Kena Hisap Pasti Jabatannya Mau Tanggung Jamnya Enggak Mau Ya Tapi Kebetulan Ada Orang Baik Disini Alhamdulillah Kalau Ketemu Saya Cium Tangan Bulat Balik Tapi Niatnya Kayaknya Mau Supaya Saya Mau Backup Nah Ini Yang Satu Pertanyaan Mas Pasti Ini Kan Tiga Saya Jangan Dua Sebenarnya Perubahan Perubahan Itu Setiap Masa Terjadi Kita Menganggap Perubahan Hari ini Perubahan Yang Paling Penting Karena Kita Hidup Di Dalam Tapi Bagi Generasi Sebelum Kita Perubahan Yang Terjadi Pada Masa Mereka Yang Paling Penting Dan Beragama Kita Hari Ini Itu Kan Juga Sebagiannya Dibentuk Dari Bagaimana Para Ulama Kita Dulu Merespon Perubahan Perubahan Yang Ada Pada Masa Mereka Jadi Kalau Kita Lihat Jangankan Yang Sekarang Bahkan Pada Masa Imam Syafi'i Pun Dan Masa-masa Para Imam Mustahidin Mereka Sangat Membuka Diri Dan Melihat Dinamika Yang Terjadi Dan Menjadikan Hal-hal Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Itu Sebagai Bahan Penting Untuk Merumuskan Pandangan Keagamaan Dan Karena Itu Kalau Misalnya Al-Azhar Al-Azhar Syarif Itu Sekarang Punya Perhatian Tiga Hal Saja Ketika Bicara Pemikiran Keagamaan Yang Pertama Tafkik Al-Fikril Mutatorrif Jadi Membedah Dan Mempreteli Pemikiran Yang Ekstrim Mengembalikan Kepada Manhaj Wasati Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Yaitu Memperbaharui Al-Khitab Cara Kita Menyampaikan Sebenarnya Al-Khitab Itu Cara Kita Mengajak Orang Beragama Supaya Cara Kita Mengajak Orang Beragama Ini Tidak Membuat Orang Semakin Jauh Dari Agama Jangan Membuat Seperti Tadi Beliau Sampaikan Bahkan Rasul Pun Hati-hati Ketika Menjawab Pertanyaan Dari Masing-masing Sahabatnya Gak Semua Saya kasih Satu patokan Harus Kayak Gini Gak Ada Yang Nanya Tentang Mana Amal Yang Paling Afdol Dilihat Dilihat Kira-kira Oh Ini Ternyata Orang Yang Kaya Misalnya Amal Afdol Itu Paling Banyak Berinfah Paling Bagus Dilihat Kayak Begini Keadaannya Macam-macam Disesuaikan Sesuai Dengan Muhatobin Itu Rasul Para Sahabat Juga Begitu Artinya Apa Beragama Itu Adalah Sesuatu Yang Hidup Tadayun Itu Bergerak Terus Nah Tadi Disampaikan Bagaimana Cara kita Merespon Dalam Situasi Yang Berubah Seperti Ini Yang Pertama Yang Enggak Usah Galau Tadi Beliau Sampaikan Agama Ini Milik Allah Ta'ala Jadi Kita Jangan Menggalaukan Diri Kita Menganggap Diri Kita Lebih Penting Tidak Ada Manusia Yang Sangat Penting Sehingga Dia Tidak Tergantikan Dalam Kehidupan Kecuali Para Nabi Dan Rasul Siapapun Itu Fungsinya Ketika Sudah Masanya Dia Pasti Akan Digantikan Dan Semua Orang Menunaikan Tugasnya Sesuai Dengan Kewenangan Serta Apa Yang Diberikan Oleh Allah Jadi Tidak Usah Kita Galau Yang Paling Penting Adalah Menurut Saya Terus Kita Ngaji Seperti Untuk Mendiskusikan Hal-hal Bagaimana Kita Bisa Beragama Masing-masing Nyaman Semuanya Kita Bisa Beragama Dengan Nyaman Dengan Tenang Seperti Tadi Kata Guru Saya Supaya Kita Beragama Dan Kita Bahagia Beragama Bahagia Dan Itu Memang Pesan Dari Islam Ada Isma Yang Disampaikan Tadi Yaitu Istihad Manusia Saja Hari Ini Kita Kan Begini Umur Biologis Kita Pendek 60-70 Tahun Maka Isma Isma Yang Tumbuh Berkembang Di Tengah Tengah Kita Hari Ini Kita Anggap Sebagai Sesuatu Yang Sangat Penting Sesuatu Yang Merupakan Pencapaian Luar Biasa Hebatnya Tapi Kalau Kita Letakkan Diri Kita Di Dalam Spektrum Sejarah Yang Panjang Maka Itu Hanya Bagian Dari Istihad Manusia Sehingga Menurut Saya Tidak Perlu Kita Apa Namanya Akan Menggantikan Islam Enggak Itu Istihad Istihad Manusia Besok Akan Ada Isma Isma Baru Tapi Islam Akan Tetap Tegak Teguh Insyaallah Mudah Mudahan Kita Berada Di Dalamnya Bagian Dari Itu Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Sekali Lagi Atas Kesempatan Pada Hari Ini Pak Rektor Bapak Kepala Badan Wakaf Dan Semua Mudah Kita Kita Bisa Jumpa Dalam Kesempatan Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Put Molot From Kommine Terima kasih.